Intro Kamu kembali menyaksikan lensa Indonesia Update bersama saya Rian Antono Nekat beroperasi saat PPKM darurat sebuah kafe di Jalan Petitengat, Badung di segel petugas gabungan Saat petugas melakukan pemeriksaan, pengelola kafe berupaya mengelabui dengan menyembunyikan pengunjung di salah satu ruangan Berbagai bentuk pelanggaran ditemukan saat penerapan PPKM darurat Jawa-Bali berlangsung Di kawasan Canggu, Petitengat, Bali, petugas meraziada menyegel sebuah kafe yang nekat beroperasi Sebelumnya, kafe ini terbukti melanggar aturan PPKM darurat saat petugas melakukan pemantauan Kafe ini nekat beroperasi bahkan menggelar pesta Saat digrebek, pemilik kafe berupaya mengelabui petugas dengan menyembunyikan pengunjung Kafe akhirnya disegel dan pemilik kafe didenda 1 juta rupiah Dan pada saat kita pengecekan, mereka melakukan sebuah upaya untuk penyiasatan Jadi mereka menyampaikan bahwa tidak ada kegiatan, tidak ada acara Dengan menyembunyikan tamu-tamu ini di dalam suatu ruangan khusus Tapi dengan kejelian petugas-petugas kita, kita bisa membuktikan bahwa memang ada kegiatan di dalam Diharapkan warga dan pelaku usaha dapat mematuhi ketentuan yang diatur dalam surat edaran gubernur terkait pelaksanaan PPKM darurat Langkah ini dilakukan agar loncakan kasus COVID-19 dapat ditekan Demikian Lensa Indonesia Update kali ini Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak Dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir Saya Rian Antono, sampai jumpa Terima kasih telah menonton